Jadi, karena bergesekan lebih banyak, jadi durability dari seasonarnya itu juga akan semakin buruk. Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini kita mau membahas tentang salah satu benda penting di dalam raket badminton. Mungkin dari kalian yang udah nonton video gue di sebelumnya ini, kita udah pernah bahas tentang gromet. Gromet itu bahasa Inggrisnya. Kalau kita sering dengar di kalangan orang-orang Indonesia, nama lainnya itu adalah mata itik. Apa sih mata itik itu atau gromet itu? Jadi, kalau kalian lihat raket kalian, di depan gue ada raketnya. Kalau kalian lihat ini ada bagian yang hitam-hitam di sini. Di bagian sekeliling raket ini ada yang hitam-hitam. Di bagian luarnya juga ada. Kalau kalian lihat di sini. Nah, ini dinamakan gromet dalam bahasa Inggris atau mata itik dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih gue bahas tentang gromet ini? Nah, kadang di kita itu jarang orang mengetahui apa fungsi dari gromet ini. Sekedar hanya melihat, ah ini raket ada hitam-hitamnya mungkin apa sih ini, gak tau. Karena semua raket itu ada seperti ini. Mungkin ya di dalam raket harus ada seperti ini. Betul, jadi gromet itu harus ada di dalam frame raket ini. Kenapa? Karena gromet ini itu melindungi frame kalian dari senar ya. Nah, karena kalau kalian nyenarin senar ya, tanpa gromet ini, itu pasti antara senar kalian yang putus atau bahkan frame kalian yang letak. Ya, jadi udah ada nih beberapa, kemarin di video gue sebelumnya udah ada beberapa orang juga yang komen, udah kasih ke kita, kasih tunjuk juga ke kita, bahwa raketnya itu tiba-tiba patah. Atau pas main tiba-tiba dia patah. Nah, salah satu penyebab raket kalian patah tanpa terpukul atau apapun, itu salah satunya biasanya juga dari gromet. Jadi, gromet ini penting atau mata itik ini penting ya. Jadi, kalian harus perhatikan mata itik ini. Kalau dia sudah rusak, dia bisa mencederai frame kalian. Jadi, jangan sampai gromet ini rusak. Jadi, cepat diganti. Nah, nanti gue bakal bahas di belakang kapan kalian perlu ganti gromet. Sekarang gue mau ngomong dulu tipe-tipe gromet ya. Nah, jadi gromet ini itu ada di setiap frame itu, dia ada berbeda-beda jumlahnya. Ya, rata-rata itu jumlahnya itu rata-rata itu di 72 dan 76. Ya, standarnya raket itu kebanyakan. Kebanyakan itu 72 dan 76. Nah, namun kebetulan gue tidak punya raket yang 72. Jadi, kebanyakan raket gue itu adalah jumlahnya itu 76. Dan gue punya satu raket ini yang oversize, yaitu Infinite Batik Speed 8 yang gue udah pernah juga bahas di video ini. Ini adalah oversize raket. Jadi, ini grometnya jumlahnya lebih banyak. Nah, jumlahnya lebih banyak. Sedangkan yang ini, Promex ZX3, gue juga udah bahas di video. Ini jumlah grometnya itu adalah 76. Nah, gimana sih bedain gromet yang 72, 76, atau 80, atau bahkan sekarang tuh ada 68 juga ya. Yang lumayan sedikit jumlah grometnya ya. Nah, kita bahas dulu dari fisiknya. Fisiknya seperti apa sih kalau kalian lihat? Nah, kalau kalian lihat misalnya fisiknya, gampangnya nih ya. Gampangnya tuh kalian lihat di bagian pinggir sini ya. Bagian pinggir sini. Kalau dia semakin banyak ya, kebetulan gue nggak ada yang 72 ya. Jadi, kalau 72 itu dia lebih banyak senaranya, lebih miring-miring, nggak lurus ya. Nanti gue bakal, mungkin gue bakal siapin di foto atau video. Kalian bisa lihat di sini nanti ya, mungkin ya. Ini tuh miring-miring kalau yang 72. Nah, kalau sedangkan yang 76, ya, dia tuh cenderung lebih lurus di sini ya. Nah, sedangkan 80, ya, dia lebih lurus lagi. Ya, karena dia banyak jumlah, jumlah grometnya ya. Ini oversize ya, yang ini ya. Banyak banget, iya, jumlah grometnya tuh 84. Ya, ini sih jarang, raket yang seperti ini. Ini cuma biasanya buat raket untuk, apa ya, untuk latihan biasanya sih. Jadi, ini jarang, tapi ini gue punya, kebetulan punya jumlahnya grometnya 84. Dan dia, kepalanya dia super besar. Ya, kalau kalian lihat di sini. Nih, kalau kalian lihat di sini ya. Ini yang ZX3 itu kecil, ya. Ini yang infinite batik speed itu dia besar kepalanya. Ya, ini standar nih. Ya, jadi kalian juga bisa melihat jumlah gromet itu bisa dilihat dari kepalanya. Biasanya kalau kepalanya besar, dia cenderung lebih banyak grometnya. Tapi, nggak selalu ya. Ada juga yang kepalanya seperti ini, tapi grometnya 68, 72. Ini kebetulan 76 gue dapet grometnya. Sekarang perbedaannya apa sih? 72, 68, 76, 80, 84. Perbedaannya apa sih? Apakah ada pengaruh ke performa raket kalian? Nah, sekarang kita mau ngomongin dulu soal kelebihan dulu ya. Kalau grometnya makin kecil apa ya. Nah, jadi contohnya ini kalau grometnya yang paling kecil itu 68 sekarang ya. Kalau misalnya gue salah, kalian bisa tulis di komen ya. Ada yang lebih kecil lagi atau gimana. Kebetulan gue nggak ada raketnya. Dan tapi gue udah baca itu, kalau nggak salah itu Astrok 88S yang Pro. Ya, itu grometnya itu jumlahnya 68. Nah, semakin dia kecil jumlah grometnya, ya semakin sedikit, sorry. Semakin sedikit jumlah grometnya, Maka senar yang bersentuhannya itu dia semakin banyak. Ya, semakin banyak bersentuhannya, bersilangannya semakin banyak. Nanti kalau kalian lihat di gambarnya ini ya, kalau yang 72 atau 68 itu dia bakal miring-miring di sini tuh. Ya, dan itu bersilangannya lebih banyak. Nah, jadi karena bergesekannya lebih banyak, jadi durability dari si senarnya itu juga akan semakin buruk. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai senar yang grometnya 72 atau 68, itu akan lebih cepat putus dibandingkan gromet yang 76 atau 80 atau 84, itu bakal lebih cepat putus. Ya, kalau yang lebih sedikit grometnya. Ya. Nah, itu kekurangan dari 72. Nah, sekarang, atau 72 atau yang misalnya lebih sedikit lah ya. Sekarang kita ngomongin kelebihannya dari yang gromet yang sedikit, jumlahnya yang lebih sedikit. Nah, jadi untuk yang jumlah grometnya sedikit, itu tuh diperuntukkan untuk tipe-tipe yang lebih agresif. Why? Kenapa? Karena dia pantulannya itu akan lebih besar dibandingkan grometnya yang lebih banyak. Ya. Kenapa? Gue sendiri nggak tahu dan gue udah coba di lapangan juga. Mungkin nggak terlalu kerasa banyak ya. Nggak banyak kalau nggak skifindikan, tapi gue berasa memang pantulannya lebih banyak. Kalau misalnya gue salah, tulis aja langsung di komen, marahin gue bahwa nggak seperti itu. Jadi ini sesuai pengalaman gue dan sesuai apa yang gue pelajari. Jadi kalau grometnya sedikit, dia pantulannya lebih banyak. Jadi buat kalian yang suka gebuk-gebuk ya, ini cocok banget kalau jumlah gromet kalian itu sedikit ya. Jadi kalian akan mendapatkan power yang lebih, tetapi kontrol kalian akan berkurang. Ya, logikanya seperti itu ya. Kalau kalian mempunyai senar yang pantulannya besar, otomatis untuk bola-bola netting, untuk bola-bola drop gitu-gitu mungkin akan lebih susah ya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian tipenya agresif pukul-pukul ya, serang-serang, smash-smash, kalian boleh ambil tipe raket yang jumlah grometnya sedikit. Sekarang kita masuk ke kekurangan dulu dari si gromet yang banyak. Gromet yang banyak, ini itu kekurangannya itu adalah dia membutuhkan power yang lebih besar. Jadi pantulannya itu lebih sedikit dibandingkan gromet yang kecil jumlahnya. Jumlahnya lebih sedikit ya. Jadi kalau gromet kalian jumlahnya banyak, otomatis pantulan dari senar ini juga akan semakin kecil. Akan semakin sedikit. Dan sweet spot juga dia akan semakin besar. Ya, kenapa? Jadi, mukulnya nggak bisa akurat ya. Tapi, kalau kalian senang main netting-netting, senang main netting, senang main bola-bola tipis, kalian lebih cocok sebenarnya ambil yang grometnya banyak. Ya, karena pantulannya lebih sedikit, otomatis kontrol akan semakin enak. Cuman, balik lagi, kalian akan terhalang sama powernya nggak? Kalau powernya menurut kalian ini sama sekali tidak ada power, jadinya ujung-ujungnya malah jadi tidak enak mainnya. Jadi, sebenarnya balik lagi ke kalian ya, tipe kalian seperti apa. Kalau ini sesuai dengan logika aja, kalau misalnya memang grometnya jumlahnya banyak, pantulannya juga akan semakin kecil. Jadi, main netting-nettingnya juga lebih enak, bolanya nggak mental-mental kemana-mana, kontrol lebih enak. Sekarang, gue mau ngomong kelebihannya dari gromet yang banyak. Nah, jadi, tadi kan gue udah ngomongin, kalau jumlah grometnya sedikit, senar kalian akan lebih cepat putus. Nah, sekarang kalau yang grometnya banyak, senar kalian akan lebih tahan lama, dibandingkan jumlah gromet yang sedikit. Nah, itu aja sih kelebihannya dari itu. Kalau misalnya ada lagi, kalian bisa nulis apa lagi, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja mungkin dari perbedaan gromet 72, gromet 68, 76, 80. Sebenernya itu balik lagi ke kalian masing-masing. Jadi, kalian punya feel masing-masing seperti apa. Gue cuma ngomongin soal, mungkin tekniknya ya, seperti itu ya. Tapi, balik lagi ke kelapangan. Mungkin kalau ada raket yang framenya, mungkin dia punya teknologi yang lebih canggih, dibandingkan yang selainnya gitu. Itu bakal mempengaruhi sekali permainan kalian. Jadi, jangan terpatok sama jumlah gromet doang. Kalian mesti lihat juga spesifikasi senar kali, sorry, senar juga pengaruh ya senar ya. Spesifikasi senar, spesifikasi raket, grip, macem-macem. Jadi, banyak banget hal-hal yang mempengaruhi permainan kalian. Jadi, ini cuma salah satu, apa ya, namanya salah satu pembanding lah ya. Kalau kalian mau beli raket, kalian boleh mau beli, ah, gue sukanya pukul-pukul nih. Yaudah, gue biar gromet yang kecil. Tapi, kalian lihat lagi, spesifikasinya kalian cocok nggak? Dan yang paling penting, kalian coba dulu di lapangan. Itu sih. Kalau ya, kalau kalian di online, nggak bisa cobain, atau di toko nggak bisa dicobain, kalian pinjem dulu lah, punya temen gitu, oh, ini udah enak, oke, baru dibeli gitu. Nah, sekarang gue mau balik ke yang tadi, pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyain ya. Kapan sih kalian harus ganti gromet? Ya, selama apa kalian harus ganti gromet? Nah, untuk lamanya, gue nggak bisa ngomong berapa lama ya. Tapi, gue sendiri, gue ganti gromet itu, tiap kali, 3 kali ganti senar. Nah, jadi, balik lagi sebenarnya, kalau paling bener itu, kalian tanya ke yang nginarin raket kalian ya. Kalian tanya, mas atau mbak, itu raketnya, grometnya masih bagus atau nggak? Kalau grometnya udah nggak, kalian bilang aja, saya mau ganti mata itiknya semua, saya mau ganti grometnya semua. Jadi, kalian lebih aman. Kalau misalnya mata itiknya nanti udah rusak, dan kalian baru nginarin, dan nanti kalian tidak ganti gromet, kalian bakal nyesel sih. Dulu, temen gue juga kayak gitu sama. Dia nggak ganti gromet, dia cuma ganti senar terus, udah puluhan kali ganti senar terus, dan akhirnya, si frame-nya tuh retak. Karena si grometnya ada 1 atau 2 yang udah aus ya. Jadi, gara-gara halnya kayak gini, kalian bisa merusak frame kalian. Mata itik ini, wajib ganti aja, nggak mahal kok mata itik. Paling kalian nambah 20 ribu untuk nambahin mata itiknya semua. Cuman, kalian harus lihat lagi juga, beberapa dari rakyat juga, dia punya special gromet. Ya, punya special gromet. Contohnya, gue punya juga, apa ya, Yonex 80 Itun dulu tuh. Dulu tuh dia bisa custom juga si grometnya. Nah, itu, mungkin kalian harus tanyain di Yonex, dia ada special-special gromet untuk rakyat-rakyat tertentu. Nah, itu kalian harus lihat lagi. Nah, sekian aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga share video ini. Kalau kalian suka video ini juga kalian like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kita punya TikTok dan Instagram. Kalian juga jangan lupa follow. Oke, see you next time guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax